Up and down sih sebenarnya, dulu pernah coba buat bikin ini, bikin itu, terus suruh orang ngerjain ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Mau diluruskan, saat Loi meminjam mobil ke Pananang, Pananang itu tahu bahwa mobil tersebut bukan untuk Loi pake. Dia berani atau enggak untuk menyatakan apa kek. Daripada suruh ngelir sini lagi, jadi akhirnya boleh pulang hari ini. So far sih jadi sampai saat ini masih menjadi film lebaran terlaris. Ini adalah hari pertama Nuala sekolah masuk ke kelas 1 SC. Halo, selamat pagi Umirsa. Jumpa lagi bersama dengan saya Nadia Mulya di Insert Pagi. Dan banyak sekali berita-berita menarik yang telah kami persiapkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita yang pertama nih, kan katanya bad news first baru good news. Jadi berita pertama memang kurang mengenakan mengenai kasus penipuan. Nah sekarang OI, anak daripada Nia dan Nia T, akan memberikan klarifikasi mengenai sebuah kasus yang kini sudah bergulir kerana hukum, di mana ia dituduk melakukan penggelapan terhadap mobil rental. Nah di sini OI angkat bicara dan memberikan penjelasan mengenai sebenarnya bagaimana sih kasus atau duduknya perkara seperti ini. Dan memang yang namanya artis atau public figure mungkin harus lebih ekstra berhati-hati dalam berbisnis atau berusaha, karena bisa jadi nama mereka menjadi sasaran yang empuk untuk bergulir kerana hukum juga mengenai masalah-masalah tersebut. Sama halnya dengan Terry Putri, pemirsa. Dia menceritakan bahwa dia sendiri pernah terkena kasus penipuan hingga dengan puluhan juta rupiah berkaitan dengan bisnis maju. Waduh niatnya ya kita mau berusaha, mau menggunakan nama kita mungkin untuk membuat sebuah usaha lebih maju, tapi nyatanya-nyatanya malah berujung dan kerugian dan bahkan juga penipuan. Nah sekarang kita akan melihat seperti apa sih kasusnya dan kira-kira bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa terhindar dari kasus penipuan. Ini dia pemirsa berita pertama untuk Anda. Siapapun pasti akan kesal dan marah kalau ditipu. Apalagi sang penipu adalah orang yang mau bekerja sama bisnis, boleh jadi hal ini bisa masuk ke dalam ranah hukum. Ya, Terry Putri artis yang sedang dekat dengan Tirta Drive ini, ternyata pernah mengalami secara langsung penipuan semacam itu yang dilakukan oleh rekan bisnisnya sendiri. Diceritakan Terry kepada tim Insert Kamis kemarin ketika membuka usaha konveksi pakaian, uang puluhan juta yang ia gelontorkan malah tidak berbuah keuntungan. Pasalnya sang rekan bisnis Terry tersebut gagal menjalani kerjasama yang telah disepakati bersama. Lantas berapakah nilai kerugian materi yang Terry alami ketika itu? Kalau namanya bisnis itu up and down sih sebenarnya. Dulu pernah coba buat bikin ini, bikin itu. Terus suruh orang ngerjain ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan jadinya, aduh kita sudah model nih banyak gitu. Tapi ternyata, kan keluar model kita kan, yang ngerjain orang. Orang nggak sesuai dengan keinginan kita, jadi nggak sesuai, nggak jalan, jadi merugi gitu. Di atas 50 mungkin ya. Lumayan kan kalau buat aku. Masih model dasar lah kalau kayak usaha, kayak baju masih kayak bahan sama konveksi gitu kan. Lumayan lah, buat aku sih lumayan ya. Apalagi kalau orang bisnis kan masih detail, masih ditunggu semuanya gitu. Walau kasus penipuan tersebut tak sampai dilaporkan ke aparat kepolisian, Terry mengaku sudah tak memiliki kepercayaan lagi kepada orang lain yang mau mengajaknya berbisnis. Kalaupun ada orang yang mau bekerja sama bisnis lagi, wanita 36 tahun yang menyandang status janda ini menegaskan sikapnya, bahwa ia harus lebih seksama dalam menelisik latihan. Terima kasih. 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 Terima kasih.